selamat pagi selamat berjumpa kembali dalam rendungan pagi mendoan menyatu dalam doa dan rendungan dari kakuteraan dan setelah campur roberto hari Sabtu 9 November 2024 bersama dengan saya Romo Martinus Ngarlan gereja pesta pemberkatan gereja basilika lataran Injil Tuhan hari ini dari Yohanes 2 13 dengan 22 dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Yohanes dimiliakanlah Tuhan ketika sudah dekat dari Raja Pasca orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ maka Yesus membuat campur dari tali lalu mengusir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata ambil semuanya ini dari sini jangan membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan maka teringatlah murid-murid Yesus bawah tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau pernah bertindak demikian jawab Yesus kepada mereka rombaklah baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari tetapi yang dimaksud Yesus dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus demikianlah sabda Tuhan terpucilah Kristus saudari sudah terkasih kerja hari ini pesta pemberkataan kerja Basilika Lateran kita diingatkan oleh Yesus melalui bacaan Injil hari ini kerja adalah tempat ibadah dan terlebih tempat doa tempat kudus untuk mendekatkan diri pada Allah tubuh kita adalah pahit roh kudus maka harus dijaga kemurnianya dan dijauhkan dari noda-noda dosa kerja adalah rumah Allah maka janganlah kerja kita jadikan tempat mencari keuntungan diri sendiri entah keuntungan berupa uang harga diri penghormatan penghargaan kerja tidak untuk panggung kepentingan pribadi jangan digunakan untuk transaksi-transaksi kepentingan pribadi seterusnya terkasih kebersihan kerja bukannya soal adanya sampah atau tidak adanya debu atau tidak dalam kerja namun perilaku sikap dan tutur kata kita yang baik dalam kerja ini akan memberikan makna lebih dalam soal kekudusan kerja mari kita kembalikan kerja kita sebagai tempat kudus tempat doa kita pada Allah tempat Allah persemayam dan hadir untuk kita kuduskan juga jiwa kita raga kita agar kita layak menjadi baik roh kudus dan Allah tetap tinggal di dalam diri dan hidup kita masing-masing Tuhan memberkati apa yang penuh kasih kuduskanlah hati kami diturut kata kami perilaku kami jadikanlah kami baik roh kudus kau tinggal dalam hidup kami menggerakkan kami memimpin kami agar yang kami lakukan setelah dengan kehendakmu jauh kalah dari keinginan kami untuk menjadikan kerja tempat bisnis tempat pencari keuntungan tempat pencari penghargaan diri tempat untuk popularitas jadikanlah kerja kami ini di tempat kami berjumpa dengan engkau dalam doa-doa dalam puji-pujian dan juga dalam ekaresti harian kami berganti kami dan semua pekerjaan kami hari ini agar seteras dengan kehendakmu demi krisis Tuhan dan pengantara kami amin Tuhan bersamamu dan bersamaramu semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rauh Kudus amin saudara sekalian tenang proaktivitas Tuhan memberkati salam Mendoan Terima kasih Terima kasih Terima kasih